Fena Melinda memutuskan mencabut gugatan cerainya terhadap Ferry Irawan di Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada Senin 14 Oktober 2024 lalu. Pasalnya, alamat terbaru Ferry tidak ditemukan, sehingga membuat persidangan tak bisa berjalan dengan semestinya. Melalui kuasa hukumnya, pihak Fena Melinda mengatakan akan kembali mengajukan gugatan baru. Hanya saja, kali ini bukan gugatan cerai biasa, melainkan gugatan cerai gaib. Persidangan lanjutan dari Pak Fena ya. Jadi tadi itu masih agendanya masih mencari alamat daripada tergugat. Dan ini kan persidangan-persidangan yang kedua. Jadi tadi sempat kita dibacakan oleh Majelis Hakim bahwa memang alamat tersebut tetap tidak patut. Jadi alamat yang pertama tidak patut, yang kedua tidak patut. Jadi kita diberi tanggapan bahwa kita akan mencabut. Dan dalam waktu dekat kita akan daftar ulang lagi. Jadi untuk perkara 3010 hari ini kita cabut. Dan mungkin setelah penetapannya keluar, nanti langsung kita daftarkan ulang lagi dengan gugatan yang baru lagi. Tetap agendanya ya kita hanya minta cerai aja. Dalam gugatan yang kali ini memang dinyatakan kita cabut. Jadinya bukan masalah ada interaksi antara lawyer ke lawyer. Kalau ada interaksi lawyer ke lawyer ya berarti kan ada tergugatnya. Ini nggak ada tergugatnya sama sekali. Jadinya maka tadi kita cabut dan kita akan ajukan mungkin gugatan goib. Gugatan goib kan makan waktu juga kan. Tapi akan segera kita daftarkan. Jadi minggu ini kita daftarin. Jadinya kita dalam waktu dekat lah setelah penetapan. Mungkin besok keluar penetapannya. Jadi mungkin besok juga kita akan daftarkan. Sampai jumpa di video selanjutnya.